Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sukses Kembali lagi di Ternak Sederhana Kali ini saya akan mereview tentang Cara pengobatan alami Untuk pembengkakan mata ayam Di usia 0 sampai 2 bulan Sebelum kita ke inti pembahasan Saya berterima kasih dulu kepada teman-teman Yang masih berpartisipasi sampai sejauh ini Dan terima kasih atas subscriber yang kemarin Buat teman-teman Yang meluangkan jempolnya Untuk subscriber channel yang tidak seberapa ini Karena saya tidak seberapa sampai sejauh ini Jikalah bukan dari teman-teman Jika suatu saat nanti channel saya akan berkembang Itu pun juga dari teman-teman Insya Allah Jika memang menguntungkan Channel ini Bermanfaat buat teman-teman Dan bermanfaat untuk saya Maka manfaat itu Sudah jelas arahnya kemana Dan dimana pada saat Mendapatkan keberkahan buat saya Maka itu akan mengalir terus Buat ke teman-teman juga Dan semoga Kita semua diberi kesehatan Umur panjang Sukses selalu Apapun kegiatan kita Tetap dalam lindungan Allah Ridho subhanahu wa ta'ala Agar kita Agar kita dapat beramal Kebaikan dunia Sampai akhirat Amin Oke Next Ini ada satu ekor Dari beberapa ayam saya Yang terkena Pengungkakan pada mata Atau Mengeluarkan cairan Yang berbosa Nanti caranya sangat gampang Caranya sangat gampang Dan pengobatannya juga alami Mungkin ada Obat-obat yang di Secara langsung Yang bisa digunakan Kayak saya Cuma menggunakan obat alami Yaitu dari Yudodalangan-dangan Dan ini Matanya bengkak Dan mengeluarkan Cairan Bahkan ini Sampai tertutup Matanya Jadi kita Akan coba Ambil Beberapa Daun kelor Untuk Ditetesi Mata Ayam ini Mari kita Ambil Daunnya dulu Jadi daun kelor Kita sudah Putih Kita ambil Daunnya Saatnya Dib αυτih Bisa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton